Proses penyidikan tersangka S52 Tahun Pimpinan Pondok Pesantren di Kecamatan Kampak, Kabupaten Tergalek, terus bergulir. Hingga saat ini tersangka bersikukuh tidak mengakui perbuatan persetubuhan terhadap Santriwati. Gasat Reskrip Pores Tergalek AKP Zainul Abidin mengatakan, sampai saat ini tersangka mengaku tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap korban. Bahkan pihaknya telah mengajukan empat saksi untuk meringankan tersangka. Ada pun empat saksi yang diajukan adalah dua santri yang pernah satu kamar dengan korban serta dua pengasuh Pondok Pesantren. Meski tetap kegah menolak melakukan tindakan persetubuhan Santriwati hingga hamil, Satreskrip Pores Tergalek akan tetap melanjutkan proses penyidikan. Selain itu, pengakuan tersangka merupakan hak daripadanya. Ini tersangka IS itu sudah kita titipkan di rutan Kabupaten Terenggale. Dan pada hari ini pula yang bersangkutan sesuai dengan jadwal bahwa ada melakukan cek kesehatan kembali di rumah sakit Terenggale. Kondisinya semuanya baik-baik saja, cuman hanya menghidupkan vitamin dan sebagainya untuk menjaga stamina yang bersangkutan. Jadi untuk perkembangan saat ini ada beberapa saksi itu yang meringankan daripada tersangka, itu permintaan daripada tersangka sendiri tetap kita minta ikat terangan dan hari ini sudah diminta ikat terangan. Jadi ternyata dari empat saksi yang diajukan, tiga saksi itu sudah kita minta ikat terangan. Sehingga tinggal satu saksi, yaitu pengasuh dari Pondok Pesantren, laki-laki, itu diminta ikat terangan hari ini dan sudah selesai. Sampai saat ini tersangka masih belum mengaku terbuatannya? Namun untuk saat ini tersangka masih tetap kegah dengan pengakuannya dan itu adalah merupakan hak daripada tersangka itu sendiri. Sementara itu Satreskrim Pores Tergalek telah memindahkan tersangka dari rutan Pores ke rutan Tergalek. Dari Tergalek, Sogi Pamungkas, KSTV